DATANG KE JOKARTA DATANG KE JOKARTA pada Sabtu 14 Mei ini, tulis PSSI dalam rilisnya. Sedangkan Study Wars direncanakan berupakan depan menyusul ke Jakarta setelah menyelesaikan semua urusannya di Belgia, tulis PSSI menambahkan. PSSI pun menyampaikan tiket penerbangan Jordi Ama dari Spanyol ke Jakarta sudah di tangan pemain. Tiket penerbangan Jordi dari Bandara Internasional Barcelona Spanyol meruju Bandara Soekarno-Hatta Jakarta sudah di tangan pemain, tulis PSSI dalam rilisnya. Selama di Jakarta, Jordi Ama dijadwalkan akan mengunjungi kedutaan besar Belanda di Indonesia dan melakukan medical check-up di Rumah Sakit Puspa Angkatan Darat Gatot Subroto. Sementara itu, Sekjen PSSI Yunus Nusi menyampaikan bahwa Ketua PSSI Muhammad Iryawan meminta agar proses naturalisasi Jordi dan Sandi dapat dikebut. Proses administrasi telah berjalan dan kami berharap semua berjalan lancar sehingga baik Jordi dan Sandi bisa segera memperkuat timnas Indonesia. Ujar Sekjen PSSI Yunus Nusi Yunus juga berterima kasih kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah banyak membantu proses naturalisasi ini. Kami sangat berterima kasih kepada Kementerian Pemuda dan Kementerian Kumham yang selama ini membantu proses naturalisasi ini. Ujar Yunus Nusi Sebelumnya, Yunus Nusi sudah melakukan pertemuan dengan perwakilan Kementerian Kumham pada 26 April. Alhamdulillah pertemuan dan diskusi dengan pihak Kementerian Kumham sangat positif hasilnya. Pihak Kementerian Kumham sangat membantu dan mendukung proses naturalisasi Sandi Walsh dan Jordi Ahmad agar selesai dengan cepat, kata Yunus Nusi. Jika proses naturalisasi bisa berjalan dengan cepat, bahkan Jordi dan Sandi dapat bergabung bersama timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Asia 2023 awal Juni di Kuwait. Terima kasih telah menonton!